Oke informasi lainnya, pemirsa banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung yakni kecamatan Baleenda, Dayakolot, dan Bojongsoang dengan ketinggian pemukaan air yang merendam pemukiman tersebut, warga mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir besar yang sejak kemarin terjadi hingga saat ini masih merendam pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. 3 kecamatan yang menjadi kawasan langganan banjir ini meliputi kecamatan Baleenda, Dayakolot, dan kecamatan Bojongsoang. Misalnya saja di pemukiman warga Kampung Andir, kecamatan Baleenda. Di lokasi tersebut ketinggian permukaan air mencapai 2 meter. Untuk melakukan aktivitas, warga terpaksa harus menggunakan perahu. Tidak lah, jam 3 udah sampai ke sana. Ini ketinggian air di dalam pemukiman sama di jalan sendiri? Kalau di dalam itu mungkin bisa 3 meter. Bisa 3 meter, ya? Kalau di sini 1 meteran. Tapi kalau di jalan di sini 3,50 cm. Bergantung kedalaman dan dayanya tanah. Kalau di sana kan tanahnya di bawah. Nah itu udah agak dalam, karena air dari Cisangku. Kalau dari sini, karena udah tinggi dicor, jadi agak rendah. Emang akibat hujan semalam ini berarti ya Pak? Ini tuh kadang-kadang kalau nggak hujan juga kalau di yang lain. Karena ini dari sumbernya dari mana-mana ya? Dari Lembang, dari Majalaya, dari Kasumba, ke sini semua. Jadi walaupun nggak hujan di sini, tetap banjir ada. Kebetulan malam banjirnya, ya apa, hujannya besar. Di setiap, di hampir seluruh Bandung hujan. Jadi banjirnya lumayan besar. Warga setempat hingga saat ini masih terus siaga dan waspada di sekitar pemukiman mereka. Pihak kepolisian pun terus melakukan pantauan di sekitar lokasi banjir, guna mengantisipasi aksi kriminalitas dan mengamankan lokasi banjir.